Kondisi berbeda dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya. KIP Aceh Barat Daya justru telah menerima logistik pemilu serentak tahun 2019 sebanyak 314.061 surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD. Seluruh logistik pemilu yang telah tiba di KIP setempat disimpan di gudang logistik dan akan disalurkan ke sembilan kecamatan pada H-3 nantinya. Sebanyak 314.061 surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPD telah tiba di Blank Pidi Ibu Kota Aceh Barat Daya Rabu Pagi. Untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan, KIP langsung menyimpan logistik pemilu tersebut di gudang surat suara yang diangkut melalui truk. Surat suara yang diangkut melalui truk ini langsung diturunkan di depan gudang logistik KIP setempat dan hal ini dibenarkan oleh Mah Rizal, Kasubak Umum Keuangan dan Logistik Pemilu KIP Aceh Barat Daya. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden itu untuk khususnya untuk Aceh Barat Daya yaitu berjumlah 103.687 lembar, yaitu terdiri dari 52 PAK atau DUS. Untuk surat suara pemilu DPD itu 17 juga sama, 103.687 lembar, dan jumlah DUSnya itu 208 DUS. Untuk sementara ini logisi kita sudah sampai semua, paling nanti cuma yang untuk formulir yang berusaha, yang dari pengadaan dari KIP saja. Sejumlah petugas KIP Aceh Barat Daya pun menurunkan surat suara dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak terkait. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Aceh Barat Daya.